Halo everyone, di video kali ini izinkan saya untuk membuat sebuah tutorial tentang cara membayar Indihome via BRImo atau BRI Mobile Nah teman-teman, langsung saja ya sebelumnya teman-teman buka dulu aplikasi My Indihome seperti ini disitu akan terlihat ada tulisan Not Paid warna merah itu artinya belum terbayar teman-teman dan kalau kita cek detailnya disini untuk Indihome 20 Mbps yang saya gunakan tarifnya itu sebenarnya masih seperti dulu Rp315.000 hanya saja sekarang untuk pajaknya itu dinaikkan ya jadi pajaknya itu kita yang nanggung teman-teman bukan dari pihak Telkomnya jadi kita yang dibebani sebagai pelanggan dan total pembayarannya itu menjadi Rp349.650 termasuk pajak yang baru nah disini teman-teman untuk pembayarannya itu sebenarnya bisa lewat aplikasi My Indihome kalau kita punya saldo disini bisa juga via kartu kredit dan bisa juga lewat aplikasi link aja kalau kita punya saldo di link aja bisa langsung dibayar pakai link aja teman-teman tapi disini kita akan membayarnya menggunakan aplikasi Brimo jadi sebelumnya kita masuk dulu di bagian profil kita seperti ini yang tadi kita kembaliin dan kita masuk di bagian profil dan disitu teman-teman bisa lihat ada aktif profil seperti itu dan ada angka 1727 dan seterusnya yang itulah nomor ID Indihome teman-teman nah disini kalau misalkan teman-teman ada yang masih bingung dengan nomor ID Indihome-nya inilah dia nomor ID untuk Indihome teman-teman jadi inilah yang akan kita masukkan di aplikasi BRI Mobile maupun di aplikasi-aplikasi pembayaran lainnya teman-teman nah disini kita copy dulu ya kita salin dulu kemudian kita masuk di aplikasi BRI Mobile-nya pastikan jaringan internet teman-teman bagus dan selanjutnya kita klik di menu lainnya disitu ada menu lainnya teman-teman yang ada titik 3 itu kemudian disini kita geser ke bawah terlebih dahulu dan kita cari yang ini dia yang ikon telkom teman-teman kita klik telkomnya kemudian disini ada riwayat pembayaran tapi disini anggap aja kita bayar baru kita klik aja pembayaran baru nah untuk teman-teman yang baru pertama kali bayar untuk selanjutnya tinggal ketik aja di bagian riwayat yang ada di atas oke kita klik pembayaran baru dan kita masukin disini untuk nomor ID Indihome kita yang tadi jadi kita paste teman-teman kemudian disini kita klik lanjutkan di bagian bawah nah kemudian dari aplikasi BRI Mobile nya akan muncul seperti ini dan kita langsung bayar saja dan pastikan namanya itu benar ya teman-teman nah kemudian kita masukin pin disini dan diproses dan transaksinya pun sudah selesai dan sudah berhasil dibayar teman-teman kemudian kita masuk di aplikasi My Indihome nya dan sekarang sudah paid artinya sudah terbayar dan terima kasih banyak sudah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini